Kasus COVID-19 kembali merebak di beberapa daerah di Indonesia. Namun di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak ditemukan kasus tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Omar Kaderi Rabu lalu mengatakan, meski demikian, sesuai instruksi Kementerian Kesehatan, dinas terkait melakukan kewaspadaan dini. Meski kasus COVID-19 nihil, warga diminta waspada dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker menjadi salah satu cara terbaik mencegah terjadinya penularan COVID-19. Surat dari Kementerian Kesehatan untuk kewaspadaan dini terkait dengan pelunjakan kasus tersebut. Alhamdulillah memang untuk Ketim kita selalu antisipasi, kita selalu melihat perkembangan itu. Sampai sekarang, kita selalu melihat kasus tersebut. Mudah-mudahan tidak ada. Himbauan seperti apa, Pak, untuk masyarakat? Kewaspadaan dini dari Kementerian Kesehatan, artinya Dinas Kesehatan siap-siap, artinya untuk mengantisipasi kasus-kasus COVID-19 pada yang baru. Nah, himbauannya adalah kita dianjurkan, dianjurkan tetap pakai masker. Itu adalah pencugahan yang paling bagus, yang paling baik. Yang dikenal itu bisa jadi yang belum pernah vaksin atau titer antibodi vaksin itu sudah menurun. Nah, kalau kesehatan kan kami sudah 4 kali ini, sudah 4 kali vaksin, jadi sementara ini untuk nakis itu masih belum terkonfirmasi. Seseorang terserang COVID-19 kemungkinan karena belum melakukan vaksinasi yang berfungsi meningkatkan imunitas tubuh. Kemungkinan lain adalah karena imunitas tubuh dari vaksin yang diterima sudah mulai menurun. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.